Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kurang. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Apakah Anda pernah berpergian? Biasanya ketika seseorang akan berpergian, ia akan membuat sebuah rencana perjalanan. Rencana-rencana tersebut mungkin dijadwalkan dengan terperinci dari hari ke hari, bahkan dari jam 1 ke jam yang berikutnya. Namun, seringkali akan ada juga yang namanya rencana cadangan. Misalnya, saat merencanakan jadwal untuk pergi ke pantai di hari Senin, tetapi tiba-tiba hujan deras, maka jadwal pergi ke pantai akan diubah ke rencana cadangan yang sudah dipersiapkan. Sehingga otomatis juga akan mempengaruhi jadwal perjalanan yang lainnya. Bahkan, apabila kondisi sungguh sangat tidak memungkinkan, seperti adanya COVID-19 tahun ini, rencana perjalanan itu malah sangat mungkin dipatalkan. Tidak hanya rencana perjalanan saja yang dipatalkan di masa pandemi ini, rencana pernikahan pun juga banyak yang dimundurkan tanggalnya. Tidak sedikit pasangan yang sudah merencanakan pernikahannya di bulan Maret sampai Juni kemarin harus menjadwalkan ulang acaranya. Bahkan, sekalipun sudah dijadwalkan ulang pun, semua itu tetap bisa berubah mengikuti situasi dan kondisi yang ada. Karena kini, sebuah acara pernikahan harus mengikuti sejumlah aturan protokol kesehatan. Nah, itulah sebagian kecil dari sekian banyaknya agenda-agenda manusia yang harus diundur, diubah aturan pelaksanaannya, atau bahkan dibatalkan. Namun, bersyukurlah, kita sebagai anak Tuhan bahwa kita mempunyai Allah yang senantiasa memegang dan menggenapi perkataannya. Ketika ia sudah berfirman bahwa tahun ini adalah tahun kemuliaannya dinyatakan, maka tidak peduli situasi kondisi yang ada, kemuliaannya itu akan tetap dinyatakan atas kita. Yang menjadi bagian kita hanyalah mempercayai bahwa setiap perkataannya adalah ya dan amin. Gunakanlah iman untuk mengakses setiap janji Allah dalam hidup kita. Maka tidak ada suatu apapun yang dapat mengalangi kita mengalami penggenapan agenda Tuhan, dan kita akan melihat pelangi kemuliaannya dinyatakan atas hidup kita. Apakah Anda mempercayai bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin? Menurut Anda, mengapa kita harus tetap memegang teguh setiap perkataannya? Bagaimanakah agar kita tetap bisa mengalami agenda Tuhan terjadi dalam hidup kita? Ya Bapak, kami bersyukur bahwa kami mempunyai Allah yang maha kuasa. Kami bersyukur bahwa setiap firmanmu adalah ya dan amin, dan tidak ada suatu kuasa pun yang sanggup menggagalkannya. Kini kami mau belajar bangkit dalam iman, karena kami tahu hanya dengan imanlah kami dapat mengakses semuanya sehingga agendamu dalam kehidupan kami boleh tergenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Situasi bisa merusak agenda manusia, tetapi tidak ada satupun yang bisa merusak agenda Tuhan.